Ibu ah dengan keadaan seperti ini, Ibu sebenarnya masih tertipu gak sih Ibu? Iya sih Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Alit Alwalid Langsung saja, dalam video kali ini saya akan menampilkan Bapak Darso lagi Seperti yang sudah saya bahas di konten-konten sebelumnya Bapak Darso ini adalah seorang wartawan, seorang wartawan senior ya Yang fokus mengupas masalah-masalah bisnis-bisnis bermasalah dari si YM ini ya Teman-teman sudah ketahui sendiri, YM ini adalah Yusuf Mansur Nah disini ada korban lagi, salah satu ibu-ibu yang merasa atau mengaku sebagai korban dari YM ini Kurang lebih dia ini mengalami kerugian sepuluhan juta ke atas ya Dan dalam video ini, si ibu-ibu ini akan menyatakan akan melaporkan atau membawa masalah ini ke ranah hukum Tanpa memperpanjang lebar kita langsung saja ke nonton videonya ya Oh dan sebelumnya jangan lupa, saya lupa ini Saya akan membagikan buku ini Buku mengenai yang ditulis oleh Di sini ada, ditulis oleh Pak Darso Terus Tabrani Sabirin, LCMA Terus ini Darso Arief Ada, ada beberapa penulis ya Termasuk Pak Darso sendiri penulis dari sini Dan ini ada berapa buku ini Tiga, tujuh, delapan Ini ada sembilan buku ya Ini ada sembilan buku Yang nanti akan saya bagikan secara gratis Tanpa dipungut biaya sebesar pun Nanti kawan-kawan hubungi saja nomor yang ada di deskripsi video Ini buku titipan dari Pak Darso ya Yang akan saya bagikan kepada kawan-kawan yang ingin membaca buku-buku ini Mengenai, mengupas tuntas mengenai Bisnis-bisnis Yusuf Mansur Nanti cek aja nomor Whatsapp di bawah Yang akan saya tampilkan di deskripsi video ini Kita lanjut langsung saja nonton videonya Assalamualaikum Wr. Wb Kembali lagi di Tohiba Channel Hari ini saya bertandang ke rumah Ibu Atika Seorang pensiunan guru SMA ya bu Di Sukaregam Garut Kita hari ini berbincang dengan Ibu Atika Soal ikut sertaan Ibu Atika Dalam investasi petungan usahanya Yusuf Mansur Sehingga sampai hari ini nasibnya seperti apa Ibu Atika terima kasih banyak Udah terima kami disini di Garut Ibu Atika mungkin bisa menceritakan kepada kami Awal Ibu Atika bisa tertarik Bisa kagum dengan Yusuf Mansur seperti apa bu? Terima kasih Terima kasih atas terlihat dengan Bapak Sekitar tahun 2012 Awal 2012 saya sering menonton ANTP Huliah subuh dan suka membahas patungan usaha Dibeberkan patungan usaha untuk membeli hotel Yang dikeluarkan hotel yang katanya hampir bangkrut Jadi saya waktu itu gak langsung tertarik Tapi terus menyimak dari hari ke hari Yang mau ikut ketika patungan usaha Satu lembar saham disilahnya yang 10 juta Terus saya ikuti ada cerama itu Tapi pas saya mau ikut Jadi saya tertarik kan Saya tertarik karena disitu Investasi untuk waktu sekian tahun Dan dapat keuntungan sekitar 8% per tahun Nah jadi Sekitar Februarian lah Kalau gak salah Februarian 2012 saya ikut Saya transfer uang sebanyak Nah di Februari itu Udah aturannya udah lain Jadi 12 juta Jadi bukan 10 juta lagi Tapi 12 juta Makanya saya transfer uang 12 juta Ibu transfer ke rekening Rekening usah dipangsur Jadi saya transfer 12 juta Udah ada buktinya Kemudian Tidak lama saat transfer itu ada bukti Mapnya bukti usaha Dan ada sertifikatnya Ibu dikiripin langsung tadi Iya pihak posnya Sebenarnya ini berserta sebuah buku Buku yang ditulis oleh Ustadzul Mansur Tapi bukunya udah gak ada Uang 12 juta Waktu itu gede ya bu Gede, gede banget Jadi ibu berharap 12 juta itu Karena saya memang Disitu memang ajakannya investasi Kalau investasi berarti Mengenang modal Berarti kalau mengenang modal itu kan Ya berharap ada keuntungan Meskipun ya Berapa pun lah Berarti dari uang segitu Berarti saya Masa tua saya nanti akan ada uang Waktu itu masih aktif Waktu itu masih aktif 2012 mengaktif saya persisir 2020 Nah jadi Ketika beberapa tahun kemudian Ada peristiwa Buku Sardzul Mansur itu Yang kena Tangkap OJK itu ya Saya jadi Ada rasa waswas Sehingga saya cari-cari informasi Kemudian saya pernah mencoba Menghubungi WA yang ada disitu Ibu mau minta kembali uang itu Untuk apa bu? Waktu itu Ah pokoknya Saya untuk kepentingan saya Waktu itu saya mau Nenekatkan anak Jadi saya tuh Ah pokoknya asal kembali aja Saya pokoknya uang saya gitu Daripada Nanti Bahkan jadi gak ada gitu Kemudian saya hubungi itu Nah jawabannya Apakah saya bisa mengambil uang itu Uang saya itu kembali gitu ya Meskipun belum Katakanlah jatuh tempo Nah jawabannya Ya bisa bu W harus menunjukkan Kuitansi Kuitansi buku terhasil Ke mahan saya Saya tidak punya kuitansi Artinya Bukan tidak punya Tapi memang udah hilang lah Kemana yang namanya Udah bertahun-tahun Untuk kuitansi Saya pernah Dengan adanya ini kan Berarti ini kan Sudah sama aja Ini kan Bahwa Saya sudah Dengan adanya Tanda patungan usaha ini kan Berarti saya sudah transfer Tapi Gak ada kelanjutannya lagi Dan ibu tidak pernah mendapat laporan Penggunaan ibu Uang ibu Atau Laporan tentang Jalan Gak ada Ibu ada usaha Untuk bertanya gak bu Aduh saya Kemana ya Untuk mau usaha juga Tapi pernah ya Ya pernah Kemudian Jadi Saya juga cari informasi Kemana Saya gak tahu Kemudian Tiga atau empat tahun yang lalu Pernah ada undangan Tiga tahunnya Apa Mudah-mudahan Ramadan Tiga atau empat tahun yang lalu Saya masih lupa Acaranya Disitu kan undangannya Banyak Untuk Jawa Barat Disini Untuk Jakarta Disini Untuk Depok Macem-macem lah Saya kan pilih Yang terdekat Dengan alamat saya Saya pilih Bandung Itu di rumah Salah satu rumah makan Jalan Soekarni Hatta Waktu itu Ramadhan Berarti kan Siang acaranya Saya juga pulang sekolah Langsung ke sana Kemudian Pas disana tuh acara Memang sudah mulai Ada 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 Kemudian Di buku Di apa Meja tamu Saya dikasih Ini Focer Hotel City Nah Acara itu Berapa Yang gak banyak Gak penuh Yang hadir Tapi Ada Ada banyak Lugara Kayaknya Ibu-ibunya Cuma saya Atau Ada dua Mungkin Dua-tiga orang Banyaknya Bapak Nah Disitu Yang Saya Rupa Ya Tapi Yang Yang Terlaku Tertangkap oleh saya Itu Kira-kira Ini Katanya Mau Dialihkan Ke Dana Ini Mau Dialihkan Ke Kooperasi Merah Putih Jadi Anda Tertulis Tercatat Sebagai Anggota Kooperasi Merah Putih Atau Tetap Disitu Kalau Kooperasi Merah Putih Uangnya Buat Apa Ya Gak Tau Mungkin Mungkin Saya Juga Gak Orang Peserta Disitu Gak Ada Yang Nanya Gak Semua Diam Jadi Saya Juga Ikut Ikutar Diam Berarti Uang Itu Tetap Ada Patungan Usaha Tetap Di Patungan Usaha Saya Masih Nggak ada Yang Angkat tangan Ngacung Untuk Nanya Gimana Saya Gak Bukan Berarti Ya Berarti Bukan Nggak Tau Tau Tunggak Sik ini voucher ibu ya ini voucher yang dikasih ke ibu hatikan pernah gak ibu gunakan? belum tapi ibu tau waktu itu seperti apa? tau dari saya tadi tau ke langsungnya belum 12 juta waktu itu kan gede iya iya sangat gede apalagi ibu-ibu sekarang orang-orang udah pensiun gak ada suami nah sekarang itu kan nilainya pasti berkurang bu nilai dari lu secara nilai secara ekonomi yang begitu ya yang berikut lagi hasilnya memang ada yang berikut lagi harusnya ada hitungan untung rugi tiap tahun ya ibu harusnya ada semacam itu ibu ini sekarang ada teman-teman sesama potongan usaha juga ada gerakan yaitu mau meminta pertanggung jawabannya supansur mengembalikan pokoknya plus komitmen dia yang pernah dia bikin bahwa ada pembagian 8% dari lain sebagainya kalau ini menjadi sebuah gerakan hukum rupanya atau masyarakat pertanggung jawabannya semasa ibu mau ikut bersama teman-teman itu oke ibu Atika hari ini sudah mau bersama teman-teman yang lain para peserta potongan usaha yang lain untuk sama-sama menggalang kebersamaan untuk meminta kembali pertanggung jawabannya semuanya terhadap potongan usaha boleh hubungi kami di 0812 899 15330 dan kami akan meletangi bapak ibu sekalian dan kami akan membantu sebisa yang kami bantu ibu ada pesan apa ibu kepada umat terutama terhadap potongan potongan investasi seperti itu yang jelas ya iya yang jelas apa harus lebih hati-hati lagi yang namanya uang saya ini mungkin di kelompok ibu-ibu di antara teman-teman saya saya itu termasuk yang suka ngorek-ngorek karena emang memang tidak langsung tertarik saya belajar tadi saya tertarik gitu ibu-ibu yang lain mah enggak se seteliti saya karena gaada buang mungkin saya kadangkada kalau conversasi mah tidak apa-apalah untuk masa depan untuk saya juga di masa tua gitu karena Jadi ternyata harapan Jadi ternyata harapan Ibu Atika terhadap investasi Dia 12 juta 10 tahun yang lalu itu Sekarang dari Amir Ibu dengan keadaan seperti ini Ibu sebenarnya tertipu gak sih ibu? Iya sih Soalnya gini Yang namanya investasi Biasanya gitu ya kan Ada laporan semacam laporan tahunan Mau rugi mau untung Ada anggota tuh Tahu Yang investor 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 tuh tahu Sedikit atau banyak Itu kan namanya juga Judulnya tadinya kan investasi Ada laporan Mau untung ya berarti tanggung bersama Rugi tanggung bersama Untung berarti ada bagiannya Berapapun lah gitu Sekecil apapun Ini untungnya cuma sedikit Jauh dari janji awal gitu Ya gak apa-apa deh Kalau ada buktinya Tapi gak ada Jadi kepada ibu-ibu yang lain Mungkin lebih berhati-hati ke depannya Iya Lebih hati-hati Yang namanya Ya untung bukan Uang suami Bukan uang saya Gitu lah Tapi sangat berat Meskipun dalam hati Ya gitu juga ya Beratih sekali 15330 Untuk kita sama-sama Demikian hari ini Terima kasih banyak ibu Udah terimakan di Garut sini Cuacanya cukup sejuk Membuat kita makin bentar di Garut ini ibu Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya saya tegaskan Bagi kalian semua Saudara-saudaraku Saudariku Yang merasa korban Dari patungan usaha Yusuf Mansur ini Yang merasa sebagai korban Apalagi nominalnya di atas 10 juta Dan ingin haknya kembali Lakukan ikhtiar Hubungi nomor yang saya cantumkan nanti di deskripsi video ini Nomor pribadi dari Pak Darso Arif Wartawan yang ada di video tadi Memang beliau akan menjempatani kalian-kalian Para saudaraku semua Yang merasa sebagai korban Untuk menyelesaikan masalah ini Kalaupun keuntungan kalian tidak dapatkan Minimal modal kalian Uang kalian dari awal Yang merupakan hak kalian Itu dikembalikan Oke Cukup sekian video dari saya Saya Halid Alwalid Oh ya ini Bagi yang mau mendapatkan buku ini Hubungi juga ya nomor di bawah Tapi jangan nomor Pak Darso ya Karena bukunya sedang ada di tangan saya Jadi kalau hubungi Pak Darso Lain lagi ceritanya Hubungi nomor yang Nanti saya cantumkan dengan nama Oficial Cahaya Islam gitu aja ya Hubungi nomor itu Ini gratis Tidak dipungut biaya sebesar pun ya Ada Ini ada 5 Ada 10 10 buah buku Dengan judul yang berbeda-beda Saya Halid Alwalid See you on the next videos Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih.